Selamat malam, kembali lagi di kanal YouTube saya. Jadi selamat malam untuk teman-teman dan ibu bapak semua yang menyaksikan video ini. Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Jadi pada video kali ini, saya akan berbagi informasi atau berbagi pengalaman saya tentang bagaimana saya mencari referensi untuk karya tulis yang saya tulis. Jadi menurut saya referensi itu sangat penting ya ketika kita dalam menulis sebuah riset atau sebuah karya ilmiah. Jadi pada video kali ini, saya akan berbagi pengalaman bagaimana saya mencari referensi untuk karya ilmiah saya. Umumnya saya menggunakan dua website untuk pencarian referensi karya ilmiah. Yang pertama dari Sinta Ristekbrin dan dari Direktori Open Access Journal atau DOAJ. Jadi itu website umum yang saya pergunakan ketika saya mencari referensi untuk karya tulis saya. Jadi yang pertama kita bahas dulu dari website Sinta Ristekbrin ya. Jadi ini adalah website dari Sinta Ristekbrin yang pertama kali dikembangkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sekarang sudah di bawah Ristekbrin ya. Jadi alamatnya itu ada di Sinta.Ristekbrin.go.id. Jadi dalam Sinta ini, ini kalau kita lihat ini adalah halaman awal website Sinta yang berisi tentang data-data metrik, berapa dokumen yang terindeks di berbagai mesin pengindeks ya. Kemudian ada buku, hak kekayaan intelektual, dan seterusnya. Jadi ini data-data publikasi yang ada di Indonesia secara umum. Kemudian kalau kita berfokus pada pencarian referensi karya ilmiah, maka kita lihat di sini bahwa jurnal-jurnal ilmiah ada di Sinta itu dibagi menjadi 6 kategori, dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Dan ini akan jadi fokus kita nanti ketika kita akan mencari karya tulis, mencari referensi untuk karya ilmiah kita. Jadi dari halaman awal Sinta ini kita bisa langsung masuk ke menu source. Jadi source ini adalah sumber-sumber referensi yang bisa kita pakai saat menulis karya ilmiah. Jadi di sini ada dari jurnal, kemudian buku, hak kekayaan intelektual, dari penelitian, dan dari pengabdian kepada masyarakat. Jadi umumnya saya mempergunakan lebih banyak dari jurnal dan buku. Misalkan saat ini saya sedang menulis artikel dan memerlukan referensi dari jurnal. Jadi saya pilih di source ini adalah jurnal. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa jurnal yang ada di Sinta itu berjumlah 4.985 yang tersebar dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Dan yang paling penting sebenarnya di sini adalah ketika kita mencari nama jurnalnya. Kalau kita belum tahu atau kita mencari berdasarkan kata kunci dari topik penelitian yang kita tulis. Dalam video ini kita tidak terlalu membahas tentang angka-angka metrik ini ya, karena fokus kita adalah bagaimana mencari referensi untuk karya tulis kita. Jadi pada daftar nama jurnal di sini itu sudah ada nama jurnalnya, kemudian penerbitnya, ISSN-nya, kemudian ini adalah ISSN cetak, jadi yang ini adalah ISSN yang elektronik, yang online. Kemudian di sini mengindikasikan bahwa jurnal ini sudah masuk ke kategori Sinta 1, dan Trindex, Opus, dan seterusnya. Jadi yang bisa kita lihat di sini adalah kita bisa cek nama jurnalnya dan penerbitnya siapa. Oke, kemudian kita sekarang mencari berdasarkan kategorinya atau topik yang saya tulis. Misalkan saya menulis dalam bidang akuntansi, jadi saya ketik di sini adalah akuntansi. Kemudian saya search. Jadi ini adalah jurnal-jurnal yang ada dalam Sinta, yang Trindex Sinta yang topiknya adalah akuntansi. Jadi ini sudah berurut dari jurnal yang Sinta 2 nanti sampai yang Sinta 6. Jadi nanti seterusnya di sini itu adalah sampai Sinta 6. Jadi sesuai dengan kebutuhan saya, maka saya kan bisa memilih jurnal mana yang kira-kira akan saya masuk untuk melihat referensi yang ada. Namun sayangnya kalau kita pakai cara ini, maka kita akan mendapat jurnal yang sangat banyak sekali ya. Misalkan kalau topik kita adalah akuntansi manajemen, jadi kita bisa perkecil ruang lingkup pencarian kita, misalkan kita ketik di sini adalah akuntansi manajemen, kemudian kita cari, maka hanya ada satu jurnal yang berfokus pada akuntansi manajemen, dan itu adalah jurnal ilmi akuntansi manajemen yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Buton. Jadi kalau saya penelitiannya misalkan di akuntansi manajemen, maka saya akan ketik atau klik jurnal ilmiah ini untuk menuju ke website resminya. Oke, jadi ini adalah halaman profil dari jurnalnya pada Sinta ya. Jadi penerbitnya adalah Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, ini adalah artikel-artikel yang sudah diterbitkan. Kemudian jika saya ingin mencari website resmi dari jurnalnya, saya klik bagian website ini. Maka saya langsung masuk ke halaman dari jurnal ilmiahnya. Dan seperti kita tahu bahwa kita bisa melihat artikel-artikel yang sudah terbit pada halaman awal, ataupun pada menu archive-nya. Jadi kalau kita ingin lihat berapa edisi sudah terbit, kita klik bagian archive, dan kita bisa lihat artikel-artikel yang terbit pada edisi-edisi yang sudah diterbitkan secara online ini. Kemudian kita bisa mengunduhnya karena tentu ini adalah open access jurnal ya. Maka kita bisa mengunduh file pdf-nya, dan kita bisa masukkan mungkin nanti ke Mendele atau ke aplikasi reference manager yang lain, sesuai dengan kebutuhan ibu bapak semua. Jadi itu cara saya mencari referensi dari Sinta ya. Kemudian kalau misalkan tadi kasusnya adalah kotansi yang umum, maka tidak mau saya harus mengecek satu-satu jurnal ini. Keuntungannya adalah kita bisa melihat konsistensi jurnal. Jadi kalau kita bisa mengecek jurnal ini satu-satu, kemudian mengecek archive-nya satu-satu, dan jika melihat ada artikel yang cocok untuk penelitian kita, kita bisa unduh dan kita bisa masukkan ke aplikasi reference manager kita. Jadi dari pengalaman saya, saya umumnya mengklik satu-satu jurnal ini untuk melihat konsistensi dari pengelola jurnal dalam menerbitkan artikelnya. Jadi salah satu faktor yang membuat saya tertarik untuk publikasi di sebuah jurnal adalah konsistensi dari pengelola jurnalnya untuk menerbitkan artikel. Jadi mulai dari volume berapa, kemudian apakah volume berikutnya, juga mengikuti volume sebelumnya, dan seterusnya. Jadi konsistensi dalam penerbitan itu, jadi perhatian utama saya ketika saya akan mengirimkan sebuah artikel ke jurnal. Jadi konsistensi pengelola jurnal itu menurut saya sangat penting. Karena konsistensi pengelola jurnal itu juga harus kita seimbangkan dengan kualitas tulisan kita. Jadi kualitas tulisan yang baik tentu harus diterbitkan pada jurnal-jurnal yang pengelolanya memiliki komitmen untuk menerbitkan yang baik juga. Jadi itu cara saya untuk mencari beberapa referensi dari Sinta, khususnya pada menu jurnal ini. Kemudian ada cara lain, misalkan kita pilih di authors. Authors ini khusus bagi ibu bapak yang mungkin mengenal penulisnya. Jadi penulis artikelnya mungkin sudah sangat ahli dalam bidang keilmuan ibu bapak, jadi silakan ibu bapak mengklik namanya, mencari namanya di sini, kemudian melihat artikel-artikel apa yang sudah diterbitkan oleh beliau dan mungkin menjadikan artikel tersebut sebagai referensi utama dalam baksa ibu bapak. Kemudian kalau berikutnya, saya biasanya juga mencari dari menu subjek. Menu subjek ini adalah menu yang dibagi berdasarkan bidang keilmuan. Jadi di sini ada filosofi dan teknologi, itu ada 64 authors atau 64 penulis riset yang terdaftar dalam bidang ini. Kemudian accounting dan seterusnya. Jadi kita bisa cek misalkan kalau di bagian accounting itu, ini adalah penulis-penulis yang banyak mungkin dikutip atau memiliki publikasi yang banyak dalam bidang potensi. Jika ibu bapak mengenal, mungkin bisa mengklik profilnya dan mencari referensinya atau hasil penelitiannya dan bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian kita. Jadi umumnya saya mempergunakan di menu jurnal ini saja karena selain berkenalan dengan jurnalnya, tentu saya juga harus mengecek satu-satu jurnalnya sehingga di masa depan saya bisa mengetahui jurnal mana yang saya dapat tuju untuk menerbitkan artikel saya. Itu pengalaman saya ketika menggunakan menu-menu yang ada di Sinta sangat baik sekali. Sinta ini dapat kita pakai sebagai sumber pencari referensi untuk publikasi atau artikel kita. Kemudian website berikutnya yang saya pergunakan untuk mencari referensi itu adalah di doaj.org yaitu Directory of Open Access Journal. Jadi DOAJ ini adalah pengindeks bagi jurnal-jurnal dengan kategori open access atau akses terbuka sehingga artikelnya dapat kita unduh secara gratis. Nah di DOAJ ini ada 14.190 jurnal dari 133 negara dengan total artikel yang terindeks itu 5.076.690 artikel. Jadi saya umumnya mengunjungi DOAJ ini untuk mengetahui berita-berita terbaru juga tentang kebijakan open access, perkembangan open access, dan seterusnya. Oke, jadi cara saya yang pertama untuk mencari sumber referensi adalah di menu search ini jadi ini sudah halaman awal dari DOAJ di menu search ini kita misalkan bisa pilih mencari referensi berdasarkan jurnal atau artikelnya. Jadi kalau misalkan kita pilih berdasarkan nama jurnalnya tentu kita harus mengklik atau mengetik yang umum jangan yang spesifik. Jadi ketika kita memilih yang artikel baru nanti kita memilih keywords-nya yang spesifik. Misalkan kalau di jurnal dan saya tertarik misalkan tentang saya umumnya mempergunakan DOAJ untuk mencari referensi yang berbahasa Inggris. Jadi misalkan saya tertarik dalam bidang potensi misalkan mengenai carbon accounting. Jadi dalam bentuk jurnal apakah ada jurnal yang khusus membahas carbon accounting gitu atau accounting for carbon jadi saya klik ketik misalkan carbon protein kemudian saya pilih search Oke jadi hanya ada satu jurnal ya yang mungkin artikelnya itu pernah menerbitkan dengan topik challenge in apa dalam topik akuntansi karbon gitu jadi judulnya judul nama artikelnya itu adalah dan nama jurnalnya adalah challenge in sustainability kemudian disini kita bisa pakai sebenarnya ini juga tidak ada ya jurnalnya karena ini dari tanda silang ya jadi kita bisa pilih disini beberapa kriteria yang sesuai dengan artikel yang mau kita tuju jadi umumnya saya jarang menggunakan berdasarkan jurnal ya karena tadi di jurnal itu saya lebih nyaman menggunakan yang disinta nah kalau di DOAJ ini saya cenderung menggunakan pemilihan langsung pada artikelnya jadi saya pilih artikel kemudian saya ketik misalkan carbon accounting jadi saya akan ketemu langsung beberapa artikel yang langsung membahas tentang carbon accounting jadi ini langsung menuju artikel-artikelnya kemudian kalau kita ingin tertarik membaca lebih lanjut kita bisa klik abstrak atau full text kalau kita klik full text kita akan langsung masuk ke bagian website resmi dari jurnal yang menarbitkan artikel ini oke ini langsung bisa kita masuk ke artikelnya dan langsung mendownload misalkan jadi disini saya bisa langsung download artikelnya melalui menu ini jadi saran saya kalau kita mempergunakan DOAJ jadi lebih baik kita memilih memilih berdasarkan menu artikel karena akan langsung lebih spesifik seperti itu misalkan saya lagi ingin mencari tentang sustainability accounting dan saya buat menjadi lebih spesifik lagi misalkan in public sector jadi seumumnya menggunakan DOAJ ini untuk mencari artikel-artikel yang berbahasa inggris jadi saya buat sangat spesifik sekali ya misalkan stability accounting in public sector jadi sudah ada dua topik yang sangat spesifik disini yaitu stability accounting dan public sector jadi saya klik ini jadi ini adalah artikel-artikel yang khusus membahas tentang sustainability accounting in public sector yang sudah terindeks di DOAJ misalkan ini adalah sustainability accounting and reporting in the public sector misalkan jadi ini terbitnya tahun 2020 belum kalau misalkan saya ingin tahu artikelnya jadi ini terbitnya jurnal titelnya itu ada di jurnal sustainability ya kemudian full textnya dalam bentuk bahasa inggris ini adalah penulis-penulisnya kemudian kalau saya cari full textnya saya akan langsung masuk ke website resmi dari artikelnya jadi ini adalah artikelnya yang tadi kita cari stability accounting and reporting in the public sector kemudian jika kita klik view full text ini jadi kita sudah mendapatkan full textnya ya full text dari seluruh artikel isi artikel yang diterbitkan pada jurnal ini karena jurnal ini adalah open access dan misalkan saya ingin mendownload pdf-nya mengunduh pdf-nya maka saya tinggal klik bagian unduh pdf seperti ini oke jadi sangat menarik ya mencari referensi melalui DOAJ ini atau kemudian ketika saya dapatkan halaman awal web ini saya bisa langsung masukkan ke reference manager saya melalui min daily jadi seperti itu jadi pertama saya cari dulu melalui DOAJ jadi setelah dapat dari DOAJ tadi kan kita sudah dapat artikel dengan topik dari sustainability accounting dan reporting in public sector langsung aja kita bisa klik bagian full text ini klik bagian full text kemudian setelah dapat halaman awal website-nya kemudian kita bisa klik reference manager kita web importer min daily untuk kemudian kita masukkan ke perpustakaan min daily kita jadi umumnya tahapan ini sebenarnya bisa dilakukan pada awal-awal riset ya jadi terlebih dahulu kita mengumpulkan dahulu referensi banyak referensi kemudian kita baca kemudian kita rangkum beberapa artikel tersebut misalkan 10 artikel itu kekurangannya apa keterbatasannya apa kemudian sarannya apa dan kemudian dari sana kita bisa menyusun riset yang lebih baik atau lebih memiliki kebaruan dibandingkan riset-riset sebelumnya jadi itu sedikit pengalaman saya tentang menggunakan DOAJ dalam mencari referensi ilmiah jadi bagi teman-teman yang mungkin memerlukan file pdf-nya ketika harus membaca artikel itu dalam proses riset jadi saya sarankan mencarinya dalam direktori open access jurnal meskipun kita ketahui bahwa beberapa artikel yang terindeks indeks bereputasi internasional juga ada open access itu tidak menjadi masalah tapi yang paling penting adalah referensi yang kita pergunakan itu memang sesuai dengan topik penelitian yang kita tulis jadi saran saya tahapan ini sebaiknya dilakukan pada proses awal riset sehingga kita bisa mengumpulkan beberapa artikel dan kemudian kita baca untuk menyusun riset kita akan menjadi lebih baru lagi baik demikian video kali ini tentang bagaimana saya berbagi pengalaman mencari referensi melalui website Sinta dan directory of open access jurnal jadi semoga bermanfaat semoga kita semua tetap semangat untuk melakukan riset yang bermanfaat bagi masyarakat puas terima kasih semoga kita bertemu lagi di video berikutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih